Seorang penyanyi menjadi korban pelecehan seksual dan kekerasan saat pertunjukan musik dangdut di Kabupaten Purworejo. Setelah rekaman video amatir diunggah, kini telah menyebar dan viral di media sosial. Video aksi kekerasan dan pelecehan terhadap penyanyi di atas panggung saat pertunjukan musik dangdut di Purworejo tersebar di media sosial. Korbannya adalah I.O., seorang penyanyi profesional dan saat dikonfirmasi awak media, membenarkan kejadian tersebut. Ia menyebut pelaku tidak hanya sekali melakukan pelecehan, hingga ia merasa emosi dan mendorong pelaku untuk menjauh. Namun I.O. justru ditendang pelaku hingga terjatuh, dan usai kejadian korban ditemui sejumlah orang di belakang panggung untuk meminta maaf. Namun korban hanya mau menerima permintaan maaf secara langsung oleh pelaku, yang diduga seorang oknum kepala sekolah. Ketologinya itu saya di pasnanya itu dicium tiga kali, terus saya sempat kukul panggung, terus disitu saya ditindai. Kejadian tindak pelecehan dan kekerasan ini mendapat sorotan dari Ketua DPRD Kabupaten Purworejo. Ia meminta Dinas Pendidikan memberikan tindakan tegas terhadap pelaku yang diketahui sebagai kepala sekolah sebuah sekolah dasar negeri. Hal ini menurutnya tidak sepantasnya dilakukan oleh pendidik yang menjadi contoh bagi siswa dan masyarakat. Dari Purworejo, Johartoyo I News, melaporkan. Terima kasih.